Intro Perkenankalah kami untuk menyampaikan refleksi imamat 25 tahun yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing Saya kemudian Pastor Ari dan kemudian Pastor Glenn Seharusnya saya ditabiskan imam tahun 1991 karena saya seangkatan dengan Pastor Yosef Pontoa MC Namun rencana ini gagal karena tahun 1979 saya dikeluarkan dari seminari Kakaskansen karena rapot merah dan kelakuan masih tidak cocok untuk galon imam Gagal menjadi imam, saya mengganti cita-cita ingin menjadi insinyur dengan membayangkan nama saya kelak IR Repitar Saya perkirakan gelar insinyur akan kudapatkan tahun 1989 Cita-cita ini pun gagal karena tahun 1985 saya memutuskan untuk kembali ke seminari Pinele Bukan terutama untuk menjadi Pastor tetapi lebih untuk memperbaharui diri dan menemukan kembali arah dan pegangan hidup Bila berjalan sesuai dengan rencana maka semestinya saya ditabiskan imam tahun 1994 bersama-sama dengan teman-teman seangkatan tahun 1985 Pastor Lorenz Karamoy dan teman-teman akan tetapi karena masih ragu untuk menjadi imam tahun 1993 saya menarik lamaran tabisan diakon maka tabisanku tertunda dan menjadi tidak jelas saya menjadi ragu apakah mampu untuk menjadi Pastor saya menjadi ragu dengan kemampuan diri apalagi dibandingkan dengan teman lain yang jauh lebih baik di saat kepercayaan diriku menurun dan hampir hilang Yesus datang menyapaku sama seperti ia menyapa Petrus dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 Simon anak Yohanes apakah engkau mencintai ku lebih daripada mereka ini tiga kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama ini apakah engkau mencintai aku pertanyaan Yesus ini menyentuh hatiku Refi apakah engkau mencintaiku lebih daripada mereka ini mengapa Yesus tidak bertanya kepada aku dan kepada Petrus seberapa banyak keterampilan yang kau miliki apalah terbelakang pendidikanmu berapa banyak teman dan relasi yang kau miliki apakah engkau pandai berkubah yang Yesus tanyakan adalah apakah engkau mencintai aku Yesus meminta hati hati yang tergerak oleh belas kasihan hati yang rela melayani hati yang mau terluka karena cinta ya aku masih punya hati sekalipun kecil dan sederhalat tapi dapat Tuhan pakai menjadi alat saluran berkatnya maka aku kembali diteguhkan untuk memberi diri memberi hati dan membawa arti biarlah saya menjadi imam di desa terpencil di keuskupan ini saya sangat bahagia itulah yang menjadi impian saya tak kusangka ketika berserah pada Tuhan dan komitmenku untuk mencintai Yesus lebih dari segalanya tahun 95 saya mendapatkan dua tabisan sekaligus 12 Februari tabisan diakon sebulan kemudian 22 April tabisan imam waktu Tuhan memang itulah yang terbaik segala sesuatu menjadi indah pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan menyadari diri bahwa tak semua yang kurencanakan terlaksana maka saya belajar dari sikap iman Bunda Maria aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu inilah moto tabisan saya dan sekaligus spiritualitas imamat saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan sambil terus berusaha memberi yang terbaik ternyata 25 tahun menjalani hidup imamah Tuhan membawaku jauh melampaui semua yang kuharapkan dan kuduga Tuhan mengganti rencanaku menjadi IR Revitanot menjadi Revitanot PR Tuhan merubah kegagalanku dalam hidup menjadi cara Tuhan melatih saya untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan Tuhan melengkapi semua yang saya perlukan dalam pelayanan imamah entah sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pastor paroki sebagai ekonom, sebagai rektor, ketua yayasan sebagai moderator dan semua tugas yang Tuhan berikan Tuhan mempertemukan saya dengan begitu banyak orang yang luar biasa baik hati sahabat-sahabat yang setia, guru-guru kehidupan Monsenyor Yos, Monsenyor Roli teman-teman pastor, suster, krater, bruder keluarga, papi, mami, almarhum dan tentu keluarga yang dekat orang tua angkat, semua kakak-kakak om dan tante pun akan semua yang menjadi bagian dari mama Tuhan juga menuntun dan memperkenalkan menyatukan dengan umat yang luar biasa yang selalu memberi yang terbaik untuk kami para pastor kelompok-kelompok dan organisasi di mana saya menjadi bagian UNIO, keluarga besar YPK, Kuskupan Menaduk, pengurus YPK Pusat, perwakilan, para kepala sekolah, guru-guru, bahkan pegawai orang tua dan murid-murid juga saya bersyukur atas semua kelompok-kelompok organisasi yang menjadi bagian UNICA DELASAL, seminari PINELENG, IPIS, TIPAS, seminari Kakaskasan para suster Karmel, para kirok kudus, Gorontalo, bahkan Tompasoparu komunitas Sri Tunggal Maha Kudus, KTM Choice Kuskupan Menado, Marriage Encounter bahkan dalam siaran Daily Fresh Juice Pukat, Iska Surut, Rumah Kuskupan Konfrater Kimentur, Septima 76 SMA Don Bosko 82 komunitas Sario dan tetangga tentaka yang baik hati bahkan seluruh grup WhatsApp terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu melalui semua orang yang menjadi bagian dalam hidup imamatku dan semua peristiwa suka-duka yang terjadi dalam hidupku aku ini hambamu ya Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanku perkenankan saya mengutip Masmur 23 yang menjadi kekuatan dalam panggilanku Tuhanlah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dia laku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati